Sebelum 98, menurut gue itu generasi survival Emak lu, bapak lu Emak gue, bapak gue Itu generasi yang survival Kenapa? Karena mereka hidup di zaman Orba Di zaman Orba itu lo harus survive Susah hidup Nah setelah dari 98 Sampai 2012 Atau 2000, sebelum sosmed muncul Itu menurut gue generasi passion Gue nih Hiduplah dengan passionmu Passion, passion is your life Life your passion Generasi passion, mbak Makanya ketika gue ngeliat beberapa temen-temen Aktivis masuk partai Jadi aktor beneran gitu, jadi pemain Gue happy banget bos Karena kita itu kekosongan Gap Pasca Fahri Hamzah Pasca Adian Pasca Fadlizon bahkan dalam jajah tentu Siapa lagi coba Pasca Bang Sebut, siapa lagi Dan mereka sekarang usianya udah 50an bos 50 ke atas nih Sementara Mayoritas voters Ini nanti pemimpin yang pilih presiden ini Adalah presiden yang akan memimpin Generasi yang mayoritas Bukan generasi dia Gimana caranya Coba untuk ngomong Kalau gak ada jembatannya Jadi tugas gue Tugas manik Itulah menyambungkan abang dulu Abang dulu ini Kanda-kanda dulu Kanda-kanda ini Abdul-Abdul ini Sampai anak-anak yang muda Yang ngerti tren bos Terima kasih Terima kasih.